Saudara kaum muslimin, rahimakumullah Belakangan ini, orang sering membicarakan pendidikan seks bagi anak-anak Menurut pendapat saya, walaupun itu diperlukan, tapi tidak harus dilakukan secara menggebu Dan masih banyak hal-hal mendesak lainnya yang lebih perlu dibicarakan Ketimbang bagaimana memberikan pendidikan seks kepada anak-anak kecil Barangkali yang memerlukan, yang sering bertanya tentang seks cuma terbatas kepada anak-anak kecil di kota-kota besar Yang oleh perkembangan teknologi dan komunikasi, daya pikirnya memang sudah sedemikian maju Tapi berapa ribu jumlah anak-anak kecil yang semacam itu Selebihnya puluhan juta anak-anak kecil yang tinggal di daerah-daerah terpencil Di provinsi-provinsi lain, di luar keramaian yang sama sekali belum perlu untuk hal-hal yang semacam itu Haruskah cuma untuk membela yang seribu atau dua ribu orang ini saja Lalu kita mengabaikan yang puluhan juta adanya Kita masih harus membicarakan bagaimana kurikulum pendidikan yang mapan Kita harus membicarakan bagaimana sistem pendidikan yang memadai Sudara-sudara, Quran sendiri harus kita katakan berbicara soal seks Tapi gaya bahasanya sopan Ajaran yang terkandung di dalamnya luhur Tidak terbuka belak-belakan Saya khawatir disalahgunakan nantinya Maklum ya Yang namanya anak-anak Sifat yang menonjol pada dirinya itu adalah hubbut taklin Senang meniru Apa yang dia lihat Apa yang dia baca Apa yang dia tonton Biasanya ingin dia terjemahkan dalam kehidupannya Kadang-kadang kalau habis baca komik Superman Dia kepengen jadi Superman Itu anak kecil Habis baca buku Si buta dari gua hantu misalnya Pengen jadi si buta dari gua hantu Nyari kayu bikin tongkat Biasa itu watak yang namanya hubbut taklin Sekarang kalau kepada anak-anak semacam itu Sudah diberikan pendidikan seks Saya khawatir Kadang-kadang tidak dididik saja sudah lancar kok Apalagi kalau sampai dilakukan pendidikan khawatir disalahgunakan Saya katakan tadi Quran juga misalnya Al-Baqarah 223 ini Bicara soal sek Tapi sudah lihat gaya bahasanya Nisa'ukum harsul lakum Orang lain dipaculin marah yang punya Kita lihat disini betapa dalam gaya bahasa yang sopan Al-Quran berbicara soal ini Terima kasih telah menonton!